Morning! Waktunya update informasi bersama aku, Sharon Margret, di Narasi Pagi. Pertama, kita akan simak hasil survei LSI soal penundaan pemilu, kemudian temuan Komnas HAM terkait kerangkeng Bupati Langkat, dan mulai berlakunya tilang elektronik di jalan tol. Last but not least, Chelsea dijual pemiliknya. Apakah berhubungan sama konflik Rusia-Ukraina? Ini dia selengkapnya. Lembaga Survei Indonesia atau LSI merilis survei terbaru tentang isu penundaan pemilu, dan ternyata mayoritas warga menentang penundaan pemilu 2024. Ini selengkapnya. Survei ini dilakukan pada 25 Februari hingga 1 Maret 2022. Respondennya 1.197 orang dari berbagai wilayah di Indonesia. LSI melaporkan, mayoritas responden tak setuju dengan wacana penundaan pemilu. 70,7 persen responden tak setuju jika alasan pandemi COVID-19 belum berakhir digunakan untuk menunda pemilu. Kemudian, 68,1 persen responden tak setuju kalau alasan pemulihan ekonomi digunakan untuk menunda pemilu. Terakhir, 69,6 persen responden tidak setuju apabila pembangunan ibu kota baru jadi alasan tak melaksanakan pemilu pada 2024. Direktur Eksekutif LSI Jaya Dihanan mengatakan bahwa berdasarkan survei ini, wacana penundaan pemilu ditolak masyarakat. Berdasarkan temuan survei ini, maka penundaan pemilu dipisa kita simpulkan ditolak oleh mayoritas warga. Khususnya yang tahu dengan wacana tersebut. Artinya makin tahu dengan wacana itu, makin usulan isu tersebut, makin menolak. Meskipun saat ini banyak warga yang belum tahu, namun sikap dasar mereka pada dasarnya menolak. Artinya, semakin gencar wacana penundaan disuarakan oleh elit politik, maka akan semakin banyak warga yang tahu, dan akan semakin kuat pula penolakan warga terhadap perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu ini. Temuan survei ini menunjukkan bahwa sebaiknya wacana penundaan pemilu 2024 itu diakhiri. Dan kita kembali kepada jadwal yang sudah disepakati oleh semua partai politik dan pemerintah, bahwa pemilu dilaksanakan pada 14 Februari tahun 2024. Menanggapi hasil survei, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto kembali menegaskan kalau partainya menolak penundaan pemilu 2024. Terus, sikap partai kebangkitan bangsa gimana nih? Ketum PKB Muhaymin Iskandar kan mengklaim bahwa warga menginginkan pemilu ditunda, sementara hasil survei LSI berkata sebaliknya. Anggota DPR RI fraksi PKB Lukman Hakim menyebut, hasil survei LSI tentu lebih menggambarkan keinginan warga. Namun, ia juga kembali mengatakan kalau beberapa kalangan yang ditemui Caimin meminta penundaan pemilu 2024. Elit politik sudah bicara, rakyat juga sudah ditanya lawan survei. Pak Presiden, masih diem-diem aja nih. Ada update dari Komnas HAM tentang kerangkeng manusia milik Bupati Langkat Nonaktif terbit rencana perangin-angin. Anggota TNI Pohri dilaporkan terlibat kekerasan di dalam kerangkeng. Komnas HAM melaporkan sejak 2010 ada 6 orang yang meninggal di kerangkeng tersebut. Namun, Komnas HAM belum bisa menyimpulkan penyebab kematian 6 orang itu. Tapi, ada temuan bahwa para penghuni kerangkeng mengalami 26 bentuk kekerasan, diantaranya pemukulan di bagian muka, rahang, bibir, dan bagian rusuk. Selain itu, penghuni juga dicambuk, diceburkan ke kolam, hingga dipukul dengan palu. Tindak kekerasan dilakukan jika penghuni kerangkeng tidak mematuhi para pengurus serta pelaku pelonco senior di kerangkeng itu. Komnas HAM menduga ada 19 pelaku yang terlibat atas tindak kekerasan di kerangkeng tersebut. Mereka terdiri dari anggota TNI Polri, organisasi masa, serta anggota keluarga Bupati Langkat. Anggota kepolisian diduga terlibat dalam menyarankan pelaku kriminal agar dimasukkan ke dalam kerangkeng. Sementara anggota TNI diduga melakukan kekerasan ke penghuni kerangkeng. Kalau teman-teman TNI, mereka sudah merespon surat kami, bahkan datang kepada Komnas HAM beberapa waktu yang lalu untuk berkoordinasi, melakukan pendalaman terhadap informasi yang kami dapatkan. Dan kami juga tahu bahwa sudah ada tim yang turun dan melakukan pendalaman dan penyelidikan atas informasi yang kami berikan. Sementara itu, Poldo Sumut mengatakan bakal merilis tersangka kasus kerangkeng Bupati Langkat dalam waktu dekat. Hasil otopsi dua mayat yang diduga jadi korban kekerasan di kerangkeng juga sudah dirilis. Polisi mengatakan ada indikasi dugaan tindak kekerasan dari hasil otopsi dua mayat itu. Hmm, kita terus pantau ya, selanjutnya bagaimana kasus ini akan diungkap oleh penegak hukum. Semoga bisa diproses seadil-adilnya. Tilang elektronik di jalan tol mulai berlaku nih. Gimana penerapannya dan berlaku di mana aja ya? Buat pengendara kendaraan roda 4 yang sering melintas di jalan tol, catat ya, bahwa mulai Maret 2022, tilang elektronik mulai berlaku di tol. Untuk tahap awal, tilang elektronik akan berlaku di jalan tol yang dikelola PT Jasa Marga. Jalan tol yang dimaksud diantaranya adalah tol cakung dan cikampek. Saat ini, ada tujuh titik kamera pendeteksi berat dan dimensi angkutan, serta lima titik kamera pendeteksi kecepatan. Karena masih dalam tahap awal pemberlakuan, hingga 30 Maret 2022, para pengendara yang kena tilang elektronik hanya akan diberi surat teguran. Penerapan penuh tilang elektronik akan berlaku mulai April 2022. Kendaraan yang melanggar batas kecepatan misalnya, bisa didenda paling banyak 500 ribu rupiah atau kurungan maksimal 2 bulan. Kamu yang gak pakai sabuk pengaman, juga bisa didenda paling banyak 250 ribu rupiah atau kurungan maksimal 1 bulan. Tuh, yang suka ngacir melebihi batas kecepatan di jalan tol, hati-hati. Semoga dengan adanya tilang elektronik di tol ini bisa bikin angka kecelakaan menurun dan jalanan lebih tertib ya. Jadi, gak perlu ada gontok-gontokan antar pengemudi. Para penggemar Chelsea kayaknya lagi ketar-ketir nih. Pemilik The Blues, Roman Abramovich, bakal menjual klub Premier League itu. Dalam pernyataan yang diunggah di laman resmi Chelsea, triliuner Rusia itu mengatakan bahwa penjualan Chelsea akan berlangsung secara bertahap. Roman juga menyebut akan membentuk keyesan amal yang bakal menampung semua keuntungan dari penjualan klubnya untuk kepentingan korban perang di Ukraina. Roman berharap punya kesempatan untuk mengucap perpisahan kepada Chelsea di Stamford Bridge ke Luck. Maklum, ia sudah mengakuisisi Chelsea selama 19 tahun sejak 2003. Saat itu, Roman membeli Chelsea seharga 140 juta pound sterling. Pada 2020, nilai Chelsea sebagai perusahaan dilaporkan sebesar 2,482 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 35,7 triliun rupiah. Kamu, minat beli? Saingan nih, sama sejumlah nama seperti milioner Swiss Hans-Jörg Wiss hingga pemilik LA Lakers Todd Boyley, yang disebut-sebut jadi calon pembeli potensial Chelsea. Penjualan Chelsea oleh Roman ini ada kaitannya sama kedekatan dia dengan Putin. Ia dilaporkan juga menjual aset propertinya di London untuk menghindari sanksi dari pemerintah Inggris. Efek invasi Rusia ke Ukraina ini ngaruh banget ke dunia olahraga Rusia. Banyak federasi olahraga dunia membatalkan ajang olahraga internasional di Rusia dari sepak bola hingga ajang balap F1. Nggak cuma itu, federasi olahraga internasional juga melarang atlet-atlet Rusia bertanding di kompetisi internasional. Atlet paralimpiknya pun ikut kena getahnya nih. Komite Paralimpik Internasional atau International Paralimpic Committee atau IPC melarang atlet kontingen Rusia dan Belarusia bertanding di Paralimpiade musim dingin 2022. Tadinya, 83 atlet dari dua negara itu masih boleh bertanding dengan syarat tak bisa mengibarkan bendera, nggak bisa memutar lagu kebangsaan, nggak boleh memakai simbol-simbol negara, dan tak akan naik di podium jika meraih medali. Namun, sejumlah kontingen memprotes keputusan ini dan mengancam tak berpartisipasi di Olimpiade jika atlet Rusia tak dilarang main. Akhirnya, IPC memutuskan untuk melarang atlet Rusia dan juga Belarusia berpartisipasi dalam Winter Paralimpik 2022 di Beijing. Yah, memang ada banyak pertentangan sih terkait sikap federasi olahraga ini. Tapi ya semoga perang segera usai dimanapun itu di seluruh belahan dunia. Sekian dulu setelah apa informasi untukmu. Senin depan, Narasi Pagi akan kembali lagi seperti biasa, pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Thanks for tuning in. Sehat, semangat semua. Bye-bye!